jadi istilahnya gini mas jadi akhirnya aku ngertes maaf ya mas jadi Gusti Allah itu seperti ini jadi Gusti Allah itu maaf ya mas ini menurut versi saya jadi makanya kan gini KBKB kok Gusti Allah sebenarnya tidak begitu mas menurut versi saya jadi kita harus tahu dulu sebenarnya alam itu kalau secara kesepuan itu ada tiga alam dunyok, alam tentrem alam kelanggenan oke ya wiluceng sonten Pak Sunarto iya wiluceng sonten Pak Indra sehat gini pangetunipun sehat ini gini Pak rencana memang pengen tahu langsung bagaimana perjalanan spiritual Pak Sunarto dulu supaya mampu apa ya menginspirasi anak-anak muda kaum milenial supaya kembali kepada jati diri bangsanya ngerti tentang nilai-nilai kearifan lokal ajaran adiluhum jawa Monggo Pak ini matur sembah nuwun Mas Indra di Sombulu ini matur sembah nuwun ini rahyus itu yunipun ini dulu itu awalnya itu gini saya itu ibaratnya mau makan saja enggak ada yang saya makan ibaratnya mau hutang enggak ada yang percaya karena saya orang kecil orang miskin masih belum menikah masih sendiri sudah menikah sudah menikah terus pada tahun 98 itu saya punah anak dari kelainan terus sehingga saya itu harus bingung untuk pembiayaan lah saya cukup tahu pada waktu itu saya berpendapat begini mas kalau saya menggunakan BPJS atau setelah sekarang apa untuk ASKES lah itu yang pakai itu kan penanganan perawatan anak saya itu saya menilai kurang maksimal menurut perasaan saya sehingga pada waktu itu saya tetap menggunakan uang akhirnya saya bingung mas sementara orang kecil harus menjawab dana besar disitulah saya apa itu mencari Gusti Allah waktu itu saya ketemu sesepuh katanya anak saya seperti itu kan kalau ada kelainan seperti itu kan ada akibat itu pasti ada sebab terus akhirnya saya disuruh untuk istilahnya tirakat tirakat terus menata sikap saya jadi harus jujur dalam berkebatinan berucap berberilaku tidak boleh jerengki tidak boleh serai tidak boleh ngurusi yang bukan urusannya tidak boleh bilang tahu kalau tidak tahu tidak boleh bilang ngerti kalau tidak ngerti terus akhirnya saya itu menjalani itu masih istilahnya disuruh jujur lah pokoknya tidak boleh terus akhirnya saya itu melakukan arti rakat itu ada tiga cara menurut sesepuh yang saya pelajari jadi untuk tahap paling bawah itu istilahnya beruah jadi kita itu makan khusus makanan buah-buahan sama polo kependem jadi lepas makan nasi sama makan ikan itu artinya berani melepas dunia jadi dilambangkan dengan tidak memakan makanan yang mengandung nasi dan daging ikan lah pokoknya itu itu artinya sudah belajar diatasnya dunia jadi belajar santurin santurin dunia nah disaat saya belajar itu kan perlu ada istilahnya dites kali mau kuawas istilahnya saya menggambarkan seperti kita hidup tapi seperti orang mati terus yang pertama ginilah pertama itu saya itu tidak makan makan nasi sama ikan pokoknya yang makan apa yang mengandung ikan kira-kira tidak saya makan itu selama 40 hari dan tidak boleh marah tidak boleh benci dibalas benci tidak boleh apa itu meresponi semua hal yang negatif kepada kita tetap kita pokoknya harus ikhlas dan itu pun belum ketemu saya setiap malam pada waktu itu saya itu jam 12 malam disuruh keluar sama guru saya keluar dari rumah itu melambangkan ruh kita itu keluar jadi rumah kita menghadap ke timur ya kita berdua menghadap ke timur ke barat-barat terus tanpa kita tanpa kita berjin kita terus duduk duduk dengan tenang merasakan apa itu mas keluar masuknya angin tidak boleh memikirkan wah uang saya yang disana belum dibayar besok saya ke jabat itu harus dilepas semua terus disakci situ mas saya juga apa itu ada ujian jadi ada seperti hewan ular dan lain sebagainya sampai kaki saya itu digigit entah tikus entah apa itu saya juga tidak bergerak terus saya berdoa saya lakukan bertahun-tahun sampai saya itu hampir tidak percaya jadi kustih Allah itu ada orang yang jadi kita jujur kita jujur kita terangkan tetapi kalau orang ketemu sampai saya itu hampir putus asa lah pada suatu hari saya itu ketemu dengan orang ngomong saja diilustrasikan katakanlah di tempat ini dulu saya itu memendam emas terus saya disuruh menggali oleh pelaku sejarah itu terus setelah saya gali satu bulan tidak sampai dua bulan tidak sampai sampai putus asa terus nanti khawatir saya kalau saya tinggal nanti terus satu canggulan sudah ketemu akhirnya sampai ibaratnya mati pun saya siap disitulah saya baru menemukan pada waktu itu ya maaf ya ini versi Jawa jadi mohon maaf kalau dari kerohanian atau kepercayaan atau agama lain yang tersingkung saya tidak niat itu jadi ini yang saya alami akan saya ceritakan jadi pada waktu itu saya itu niku mas pegang kayu itu mas akar itu jadi jadi ceritanya panjang mas saya itu tidak punya rumah sampai jadi saya itu mugemedawe bongkarno dari trisakti itu tadi berdikari berdaulat berkepribadian jadi sehingga saya pada itu tidak pernah minta-minta tidak pernah tetap saya berdikari mas akhirnya saya itu numpang-numpang rumahnya orang sampai tujuh kali terus waktu itu saya ketemu orang Tionghoa yang rumah saya tempati hari ini dulu itu bilang gini Pak Narto katanya miskin kenapa iya pak terus ya sudah rumah kamu kamu jual terus nanti untuk nyambung hidup kamu waktu ini gelio kalau saya timpajing tiga juta sebenarnya lakunya ada sepuluh juta lakunya gandeng apa itu sungguh terpaksa akhirnya tidak jual yang penting kebutuhan saya waktu itu tercukupi terus akhirnya saya nempati rumahnya Pak E itu tadi setiap dibutin terus saya nggak nyangka di situ tahun 2010 saya itu diangkat jadi pegawai negeri terus saya itu punya sertifikat dua dipinjam orang saya itu dulu kan pengen punya modal tiga juta saja untuk modal saya untuk bertumbuh kembang saya pinjamkan berkandung di pinjamkan berapa-berapa monggo saya tak pinjam tiga juta nanti saya ngasur itu pun dimasukkan di bank saya juga tidak dikasih serupiah pun malah kredit macet akhirnya tanah dua bidang milik orang tua saya itu mau disita oleh bank sampai saya sama istri saya itu nangis nangis minta tolong ke dewan minta tolong ke bank sama halnya saya membunuh saudara saya orang tua saya tidak tahu apa-apa tanahnya mau disita akhirnya saya dianggap jadi pegai negeri terus hutang teman saya itu tahu-tahu 45 juta yang namanya uang 1 juta saja belum pernah melihat saya tebus itu jadi saya nyawur hutangnya orang mati jadi orangnya gini yang ngasih pinjam certifikat saya itu itu kan dia sudah punya pinjaman di bank tersebut akhirnya jaminan yang dari saya itu diatas namakan orang lain orang yang saya pinjami apa itu surat pikat itu orangnya meninggal mas sementara atas nama itu tidak menggunakan uangnya akhirnya akan kebebanan mas akhirnya SK saya saya masukkan di bank terus untuk nutup hutang tadi yang 45 juta waktu itu saya hutang 35 juta eh 75 juta terus tak pakai maaf orang tua saya saudara saya toko wasi semua hutang-hutang yang saya dengar di bank tak sahur semua terus masih selisih 7 juta mas terus tak belikan apa itu apa itu genteng keseng itu loh mas kenapa istilah yang itu tak pakai model mas beri serut beli gerindah terus gak tahu-tahunya mas terus lewat situlah saya itu bisa bertumbuh kembang terus saya bisa ya itu tadi mas setiap malam saya berdoa berdoa jadi istilahnya gini mas jadi nak secara istilah saya jadi kita keluar malam nenuun itu namanya nyambut gawi tapi kalau kita jadi pegawai jadi TNI jadi petani itu namanya bekerja jadi nak nyambut gawi itu kan nyambut itu kalau istilah jawa kan minjam minjam gawainya yang kita sebut jadi istilahnya pada waktu itu guru saya itu saya dikasih ucapan waktu itu mas jadi ucapannya gini jadi di saat kita apa itu mas Indra diam pastikan kita tidak usah memikirkan apa-apa terus nanti kita belajar merasakan yang ada di ini mas di bun-bunan sini kan ini kepala kan ada ini nanti jenis akan merasakan apa di situ terus nanti mungkin kalau bahasa umumnya kusuk lah kusuk itu terasa mas jadi badan itu bergetar seter sembari kita itu terasa diguyur air es mas badan dingin semua bergetar begini terus kita merasakan di bun-bunan nanti saya tidak usah cerita nanti belajarnya di situ itu tanda-tandanya mungkin maaf ya seperti di kileni mas atau seperti ada angin keluar gini atau seperti rasanya kepala itu ditarik begini itu tanpa mantra pak tanpa itu bukti bahwa kita itu sudah nyambung jadi kita ilustrasikan kalau kita mau telepon mas jadi tidak serta-merta kita cari angkat nomornya orang langsung telepon kan tidak nunggu nyambung dulu itu bukti kalau nyambung itu terasa baru kita matur jadi Gusti Allah yang mau kuahos dalam nyewun seh kewelasan Gusti Allah yang mau kuahos dalam nyewun menopo engkang dadus kerenteke mana dalam panjenengan baru kai dalam butan sisa matur kada-kada panjenengan sampun perso menopo engkang dadus kerenteke mana dalam hanya seperti itu mas harus halus dari situlah jadi dibarukai jadi saya itu beli akar dari warga itu pada waktu itu ya maaf ya saya memang mungkin bisa dikatakan pegiat waktu itu jadi di era itu kebetulan mas saya di saat terjepit kondisi memang saya susah warga juga banyak pengangguran terus akhirnya warga saya kumpulkan di Sambulu ini saya kumpulkan saya saja omong-omong apa yang menyebabkan penjenengan susah hidup di dunia ini itu kita dari potret persoalan itu kami tulis mas satu sulitnya lapangan pekerjaan dua contoh ini mas sempitnya lahan pertanian tiga sulitnya permudalan terus di Mulu itu ada potensi apa ada hutan ada wisata Magam Radina Jengkartini akhirnya di hutan ada potensi apa di pekerjaan-pekerjaan di hutan mulai babat wi-wil kenong keamanan pamus wakarsal kami minta semua mas angkutan akhirnya warga bisa ikut itu terus apa itu mas untuk lahan sempitnya lahan pertanian masyarakat bisa bercocok tanam di bawah tegan berhutani selama kontrak kerja 25 tahun dan kebetulan saya ketua LMDH nya terus akar dan kayu bakar tunggak ipun mas saya minta kebetulan dikelola saya beli dikelola kebetulan diperlukan di pasar internasional akhirnya bulu sampai hari ini sampai di hampir setiap negara Amerika Belanda di Australia di Abu Dhabi di Taiwan masih akar yang untuk kayak taman-taman seperti ini untuk display untuk stand dekor untuk meja untuk apa saja nanti Mas Indra bisa lihat nanti itu mas akhirnya pada waktu itu itu bagian dari efek nyambut saya respon sedikit terkait dengan jendengan pas ketika duduk tadi terus kemudian di bun-bunan nyambung dan minta mungkin mungkin barangkali mintanya sesuai bahasa teman-teman itu kan gambarannya kurang lebih itu bisa dilakukan semua orang teman-teman makanya gini jadi orang itu kan belum maaf mungkin tidak memahami apa itu artinya nyambut gawi ngertinya kan di kantor di sawah itu nyambut gawi itu kalau jam 12 malam keluar nanowon itu namanya nyambut gawi jadi apa yang persoalan kita diselesaikan oleh yang maha kuasa tadi ya seluat artinya kita melibatkan iya ibratnya gini mas katakanlah gini saya gambarkan Gusti Allah itu lampu bagaimana saya bisa memancarkan lampu sesuai lampu yang saya lihat itu akhirnya saya akan istilahnya bawa fighting untuk nyalur ngesup lama sehingga ada aliran seterup ke kita sehingga persoalan-persoalan dia ada di kita Gusti Allah yang mau kuasa tidak akan seulit dan ini saya saya bercerita ini ada istri saya jadi contoh saya satu pohon kayu itu keuntungan 100 juta lebih ya pernah beli 1 juta laku 15 juta beli 4 juta 30 juta itu kan tidak masuk akal terus kan gini contoh saja inilah saya itu semakin tebal iman saya itu gara-gara itu contoh ini beratnya sama kayu dan uang sobat saya tanya mas Indra kayu sama uang pilih mana pilih uang kan tapi orang yang datang ke tempat saya uangnya ditukarkan kayu ini kan nanti bikin gak inilah lo gak masuk akal kan dan lain-lain kan inilah oh berarti Gusti Allah itu paring titah itu oh poe iso akhirnya saya rumah yang saya tempati bukan dalam arti saya bercerita apa adanya rumah yang saya tempati pada waktu disuruh beli saya 450 juta mas namanya uang akhirnya itu tadi nyatanya bisa terus ada bayar datang sudah lah Pak Narto kalau butuh uang minta ke saya nanti transfer kalau ada barang nanti dipoto di email ke saya terus itu sampai ratusan juta mas datang nanti belanja kalau habis 140 ya tinggal nambah 40 terus tanpa harus pakai jaminan mas inilah jadi namanya Pak Jarwo itu orangnya bisa ditanya dia agen tunggal gajah tunggal orang pari kediri yang sekarang di Kalimantan itu dengan saya seperti dewa dan belum orang Belanda itu saya yang jangan tanya gak punya uang sini mister dari Belanda dikasih uang 50 juta ada orang hasil bahkan ada ini mas ya ya mungkin Pak Cep nanti kalau lihat tayangan ini kan namanya Pak Sucep Tuhan Toko dia itu datang ke tempat saya nanya wah Pak Narto kaya ya tidak Pak saya tidak punya apa kamu namanya gak bersyukur ini Pak Narto gak bersyukur gimana Pak sangat-sangat bersyukur yang dulu saya tidak makan saya sekarang bisa makan seperti orang lain ini miliknya siapa bukan milik saya miliknya Gus Dhala saya hanya kereksa malamnya mas karena saya juga seperti ini mungkin kalau gak ketemu mas saya gak pakai baju gini terus saya ditelepon hari gini kok masih ada orang seperti bapak sama ibu biasanya orang desa kalau ada sedikit apa itu tingkat hidupnya meningkat itu biasanya gaya nya tidak tapi kenapa ibu sama bapak tidak sekarang bapak bapak saya ibu-ibu saya padahal orang itu punya 25 perusahaan kebetulan direktur semua terus saya didatangi ditanya Pak Narto mau besar ya iya kalau Pak Narto mau besar caranya gimana ya tambah modal tambah lahan tambah daya tambah gudang akhirnya saya itu kasih uang satu milik itu kan ya itu tadi hasil nyambut gaya mas siap orangnya nantikan begini saya tidak ingin mencari makan di tempat Pak Narto tapi saya ingin melihat Pak Narto besar jadi apalagi guru saya juga guru panonton saya itu ngomong ojo sampai ngakoni bandhani kustiala itu kuncinya mas jadi awal ini saya flashback ke awal tadi sebelum nanti dilanjutkan karena ini saya berharap ini mampu menginspirasi teman-teman kita yang lagi jatuh secara ekonomi kemudian melibatkan kusti lewat nyambut gali lagi kustialanya nanti praktiknya barangkali kalau misalnya teman-teman pengen belajar langsung yang tadi awal Pak Narto berbicara tentang putranya yang sakit itu itu gimana endingnya gimana Pak ya itu sebagai guru besar saya itu guru besar saya jadi tadi saya sempat tadi pagi saya cerita sama itu tapi akhirnya sembuh 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 jadi anak saya itu ya maaf ya jadi gak perlu di ekspos lah pokoknya pelainan jadi rawat jalan aja 3 tahun saya orang kecil sampai istri saya tadi cerita sampai tangis saya sampai berani disumpah apa saja tadi pagi cerita terus akhirnya disitulah mas sebenarnya orang itu tidak ada istilah apa itu mas pesiksaan atau sebenarnya oh ada sebab itu ada akibat itu sebenarnya mau dikasih kekuatan dikasih pengertian kasih pintar dengan tanpa itu mungkin saya tidak bisa maaf seperti narto yang hari ini jadi waktu itu kan namanya orang miskin manggih urawati nestok yegur lumpur yegur jurang jadi saya cerita mas saya naik hunung itu posisi gak punya uang sama sekali gak punya uang mas saya gak ya gak pakai sandal rambut saya gondrong istri gimana istri itu tanya itu istri saya saya itu namanya wiswani rusak-rusakan jadi rusak martabat saya rusak raga saya rusak kehormatan ekonomi saya seharusnya saya itu bekerja saya tidak bekerja saya tinggal tirakat seharusnya makan saya tidak makan tinggal mas ini di Tokyo pakaian saya yang hari pada waktu tatakannya di Tokyo bas itu bobotnya 52 sekarang saya 70 itu kan berarti susunya badan itu luar biasa jadi jadi istilahnya gini mas po jadi akhirnya kuluh ngertes maaf ya mas jadi gusti halah itu seperti ini jadi gusti halah itu mas ini menurut versi saya gimana menjelaskan jadi makanya kan gini sebenarnya tidak begitu mas menurut versi saya jadi kita harus tahu dulu sebenarnya alam itu kalau secara kasepuan itu ada tiga alam dunyo alam tentrem alam kelanggenan terus kita harus tahu alam dunyo itu siapa coro ruh atau gaib atau penguasa paling tinggi itu kalau menurut jawa itu kan suro mbah suro tanggal satu suro yang di buhancai di papak tanggal itu sebenarnya siapa itu gini mas contoh gini narto saya saya lahir di dunia ini kan ada ibu bapak ibu bapak saya itu waktu dulunya waktu belum meninggal otomatis kan punya warisan mas warisan itu ada dua warisan budi pekerti dan warisan harta benda kan gitu kalau harta benda jelas mas ada sawah ada sawi dan lain sebagainya itu contohnya seperti itu kalau warisan budi pekerti mas nandur apik anak turun ngundapik nandur olong ngundok olong jadi makanya gini mas uang di lahan non indonya apakah minta doanya doa miskin kena sakit penyakit mati muda cacat gila masalah kan tidak mas tapi kenapa itu terjadi padahal di dalam doa kita tidak lihat tidak terlepas dari kodrat tadi makanya yang dinamakan kodrat itu sebenarnya itu warisan mas makanya kok bingung kita kan mas nak awal dia juga belajar gak ngerti apa itu kodrat sehingga makanya gini mas lah tugas kita di dunia ini bagaimana kita membendung atau memutus kodrat supaya anak turun kita itu tidak aliran kodrat yang tidak memuaskan atau tidak maram itu tidak berlanjut mas tugas kita itu itu jadi orang tua jadi caranya mutus gimana caranya mutus nak cara kesepuan maaf ya ini tidak sifatnya gusti jadi bagus yang hati orang jengki serai degil metakel dah pen kemeren orang keno gedeng kedah jujur kedah suci tapi suci itu artinya apa itu bisa kan yang dimasukkan maksud yang dimasukkan suci itu begini suci itu tidak mikirnya bondo dunya ya orang mikirnya sandang pangan makanya itu yang diaranya urip sejuruhnya pati sandang pangannya ramikir apa meneh bondo dunya lah kita itu menjalankan hal seperti itu itu sampai 7 hari 7 malam tidak makan tidak minum lah itu namanya mutus kodrat kalau membentung dengan sikap gusti tadi tidak jengki tidak serai tidak kena urus sehingga urusannya seperti yang saya sampaikan di depan tadi orang kena gedeng dibalas gedeng orang kena dendam dirugek tidak boleh rugek di tes dari keluarga dari sana tesnya luar biasa harus bunuh bertabas itu sampai nangis terus aku dilarani supaya sampai gak loro aku disakiti jadi semadak noroso artinya disaat kita dirugikan juga tidak merasa rugi disakiti tidak merasa sakit itu jenamanya sudah semateni roso itu itu yang saudara ini suci tadi setelah itu baru persoalan atau makanya ini mas ada istilahnya gini mak ini wah kip enak cerita nanti buku kodrat buku kodrat nanti diserahkan berarti semua sejemenarnya warisan yang buruk itu nanti akan menjadi buku putih itu caranya begitu namanya itu mutus kodrat bentuk bentuk istilahnya supaya air tidak mengalir ya dibentuk istilahnya lepas duniawi tadi lepas duniawi itu artinya apa orang mikir no bundo dunia dini bundo dunia melok yuk ben biarkan tapi itu bukan milik saya itu miliknya Gusti Allah itu namanya bentuk didasari dengan sikap Gusti tadi senantiasa memberi wolas asing jujur berbuat puai kepada semua kita tidak boleh menanam sepat kebencian itu namanya begitu lah ini yang yang hari ini tugas kita itu mas 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 sehingga apa itu yang dimaksud guseng 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 ubah mong kodrati titay gimana titay dimubah titay caranya seperti yang saya sampaikan ini dan itu saya lakukan jadi terus kurosan diberkati semangat padakanlah omah sing kurosade omah mungkin adik jolito puluh rumah ada kalau dibuat ukuran yang lima kan itu ada mas jendera bisa tapi itu bukan milik saya miliknya segala dan itu juga tidak hanya tenglamis tengucapan saja harus sampai sikap sikap di hati matematik tidak 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 hanya